Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para pemirsa Salam TV yang rahmati Allah SWT Pada kesempatan ini kita akan Bahas mengenai hati Bukan hati secara ini ya, tetapi organnya Nah organ hati ini Salah satu organ yang Paling penting dalam tubuh kita Yang mesti harus kita jaga Dan pelihara kesihatannya Karena merupakan salah satu organ pencernaan Dan merupakan organ pencernaan Yang paling besar Dan fungsinya paling banyak Sehingga kalau kita lihat Fungsinya banyak, otomatis Kalau dia terjadi gangguan fungsi Pada organ hati ini, maka akan menimbulkan Gangguan fungsi atau gejala Yang lebih banyak juga Sehingga organ hati ini yang beratnya Hanya sekitar kisaran 1,4 kg Yang letaknya itu Ada di perut kanan atas kita Jadi kalau perut kita dari Ulu hati sampai ke bawah Kemudian itu letaknya Pas di sebelah kanan atas Jadi sering orang yang Kadang mengeluhkan Nyeri pada Kanan atasnya Jangan-jangan itu ada masalah di hati Jadi jangan pula nanti dikatakan Di mana organ hati Yang pegang dadanya Dan saat itu di dada Tidak hati itu adanya di Perut kanan bagian atas Di bawah dada sedikit Di bawah dada sedikit Sebelah kanan Dan memang Allah SWT Memang menciptakan hati ini Juga dilindungi oleh tulang rusuk Jadi sebagian Bagian argon hati itu Atau lobus dikatakan Itu dilindungi oleh Yang namanya tulang rusuk Jadi Allah menciptakan Itu ingin melindungi hati ini Dari trauma dari luar Makanya kalau petinju itu Kalau mukul perut itu Syukur ada bagian tulang rusuk Yang menghalangi Trauma pada hati Sehingga hati ini Yang mana setiap hari Dia berfungsi Bahkan sampai kita istirahat pun Dia tetap menjalankan fungsinya Nah kalau kita lihat Hati itu nanti terbagi Jadi dua bagian Ada sebelah kanan Dan sebelah kiri Nah ternyata di dalam sel hati Di dalam hati itu Ada sel-sel yang disebut Sebagai sel hepatosid Nah sel hepatosid ini Ternyata juga banyak fungsinya Salah satu fungsi Daripada sel hati adalah Untuk seperti yang katakan tadi Untuk metabolisme tubuh kita Yang paling penting juga Untuk detoksifikasi Kemudian dia menghasilkan Yang namanya Sistem pertahanan tubuh juga Jadi sistem pertahanan tubuh pertama Ketika makanan itu masuk ke lambung Kemudian mulai masuk ke usus halus Nah itu nanti Kemudian diserap tuh makanan Nah sebelum sampai ke darah Hati itu udah Menyaring tuh Ya kuman-kuman yang disitu Yang lewat Yang akan masuk ke darah Dia sudah tangkap Ditangkap oleh sel pertahanan tubuh Yang ada di hati Atau disebut dengan sel cover Nah kemudian Fungsi yang lainnya Banyak sekali Jadi mulai dari menghasilkan Protein yang disitukan Albumin Kemudian Menghasilkan Tempat menyimpannya Vitamin-vitamin Terutama vitamin A D E dan K Sehingga kalau terganggu Terjadi juga gangguan Metabolisme vitamin Kita ketahui Vitamin A D E dan K Ini sangat penting bagi tubuh kita Nah itu sekiranya Mengenai organ hati Hai Hai